Oke jadi UPP sudah berada di kanaknya aku dan disini Oke ini ada di jendelanya teman Ada cumi-cumi nih liat Dan kita akan masuk saja secara bersamaan Oke seperti ini guys liat Ada aquarium di kiri kanan Cumi-cumi ini ada cumi-cumi guys liat Dengan patung cumi-cumi raksasa punya aku ini Oke yo hello guys balik lagi di frostfire Oke teman teman bertemu lagi bersama aku Boboiboy dan juga Upin dan Ipin So pada video kali ini kita bakalan main lagi minecraft noob versus pro versus hegel guys Dan tantangan pada video kali ini kita bakal membuat kandang dari hewan laut nih Ya Ipin hewan laut apa nih Ya Boboiboy kali ini kita bakal membuat kandang dari cumi-cumi raksasa Wow oke guys ternyata kita bakal membuat kandangnya cumi-cumi nih So sebelum kita akan memulai tantangan kali ini teman Bagi kalian belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu guys Supaya aku dan juga Upin tambah semangat membuat video tiap harinya Dan juga bantu di like kita sampai seribu lagu lagi guys Oke guys jadi thank you so langsung saja kita bagikan ketiga patung cumi-cumi ini Jadi cumi-cumi ini adalah cumi-cumi raksasa nih Oke dan teman teman ini dia patung cumi-cumi punya si noob open teman teman Oke kita kelihatan saja disini dia patung cumi-cumi atau ini adalah giant squid ya Oke kita kelihatan guys ini dia punya si noob open Cumi-cuminya ini Oke kita kelihatan ini patung cumi-cumi apaan sih Upin Kamu kau diam aja kamu ke sini lihat dulu patungnya kamu Oke teman teman cumi-cuminya hanya dua dimensi nih Lihat teman teman Oke seperti itu Ya seperti itu jadi Upin kamu sudah siap kan membuat kandang cumi-cumi raksasa ini Oh iya aku sudah siap nih Oke guys langsung saja kita akan melihat ini dia patung cumi-cumi raksasa punya si pro Ipin Wow oke ini baru cumi-cumi dan punya si noob open kayak gurita nih atau memang gurita Gatau juga guys kita lihat saja guys ini dia cumi-cuminnya oke seperti ini jadi ini cumi-cumi itu berenang begini ya Ini matanya cumi-cumi kemudian ini adalah apa yang namanya tentakannya begitu ya Oke seperti itu teman teman dan kita akan lihat guys Ya seperti ini cumi-cuminnya dalam versi raksasa nih Oke karena cumi-cumi itu teman enak banget ya Oke seperti ini Jadi Upin kamu sudah siap kan membuat kandang cumi-cumi raksasa punya kamu ini Oh iya aku sudah siap nih Oke langsung saja guys kita akan lihat ini dia patung cumi-cumi raksasa atau giant colossal squid nih Ini dia cumi-cumi terbesar Wow kata si Ipin gendut Enggak lah ini cumi-cumi raksasa nih lihat Dan kita akan lihat ini dia wajahnya dari cumi-cumi raksasa ini Kata si Ipin ini bukan seram Ini bikin kita wah Oke guys coba kita kali disini Ini dia giginya cumi-cumi seperti ini Ayo coba kita dimakan oleh cumi-cumi nih Ternyata si Ipin sudah dimakan nih Oke dan kita kali disini dia tentakel cumi-cumi Jadi cumi-cumi itu tentakelnya ada berapa nih Coba kita hitung Satu dua tiga empat lima dan enam Apakah cuma enam Kalau si gurita ada delapan tentakel ya Oke seperti itu coba kita kali dari belakang begini teman Oke dia cumi-cuminya Cumi-cumi dalam versi raksasa punya hacker bobeye Setelah saja kita mulai saja tantangan membuat kandang cumi-cumi raksasa ini teman Jadi siapakah bakal menang nih Dan juga kita bakal masukkan sementer cumi-cuminya jika sudah jadi ya Oke pertama-tama saya membuat kandang ini saya akan taruh dulu dengan blok terakota warna merah nih Oke jadi saya akan hitung sampai 4 blok Satu dua tiga dan empat guys Setelah itu saya banyak lagi Saya akan taruh begini Satu bentar Satu dua tiga dan empat Oke kemudian saya akan taruh dengan lantara laut nih Oke seperti ini kemudian begini lagi guys Setelah itu di bawahnya saya akan taruh dengan ini ya Blok apa namanya nih Blok prismarin Oke saya akan taruh begini teman Sepert ini jadinya Lanjut saya akan hitung ini dia bagian tengahnya Kemudian saya akan kali begini Oke begini teman Saya akan membuatkan dulu garis di tengah untuk kandangnya Si cumi-cumi raksasa ini Oke teman-teman seperti ini Oke guys lanjut setelah itu disini saya akan taruh dengan terakota warna merah Begini teman Saya akan membuatkan dulu seperti ini Lanjut lagi begini lagi guys Oke kemudian saya akan membuatkan begini dulu Oke seperti ini Dan di bawahnya saya akan taruh dengan lantara laut Saya akan hitung sampai empat Satu dua tiga dan empat nih Lanjut saya akan taruh dengan begini lagi teman Oke guys setelah itu disini saya akan taruh dengan terakota warna merah lagi teman Seperti ini Kemudian begini lagi guys Setelah itu saya akan membuatkan begini dulu Oke begini setelah itu Saya akan membuatkan begini teman Oke begini setelah itu Seperti ini Dan begini guys Lanjut saya akan samakan seperti di sebelah kiri itu Pertama saya akan taruh dulu begini Saya akan membuatkan begini teman Oke tiga blok dulu begini Lanjut lagi saya akan taruh dengan terakota lagi begini teman Oke seperti ini ya Ya begini Lalu kemudian saya akan taruh dengan lantara laut Satu dua tiga dan empat Setelah itu saya akan taruh begini lagi teman Oke Seperti ini jadinya Oke lanjut saya akan taruh dua blok lagi teman Seperti ini jadinya Kemudian disini lagi begini Oke kemudian seperti ini Saya akan membuatkan dulu begini ya Jadi saya membentuk kandangnya ini seperti bentuk dari cumi-cumi nih Teman-teman bisa lihat disini Oke begini ya Oke lanjut disini saya akan taruh saja dengan lantara laut Satu dua tiga dan empat Kemudian saya banyak lagi Satu dua tiga dan empat nih Oke guys jadi disini saya sudah membentuk pola untuk tentakel dari cumi-cumi raksa itu Oke saya akan membuatkan dindingnya dulu Seperti ini kemudian teman Kita akan tutup dulu begini ya Nanti sebentar saya akan tambahkan dengan warna lainnya Gak cuma warna terakota warna merah nih Oke teman-teman begini dulu Seperti ini Kemudian Begini lagi ya Oke setelah itu Seperti ini guys Dan lanjut begini lagi ya Oke kemudian disini saya akan membuatkan begini dulu Oke bentar Seperti ini bentar Begini ya Dan kemudian disini lagi guys Dan saya akan samakan lagi seperti itu Kita akan bentuk dulu ini pintu masuknya Oke pertama saya akan hitung sampai tiga blok Satu dua dan tiga Lalu kemudian saya akan membuatkan begini lagi Satu tiga blok ya Satu dua dan tiga guys Setelah itu disini lagi Kemudian begini lagi ya Satu dua dan tiga Saya akan hitung sampai tiga Satu dua dan tiga Kemudian guys Seperti ini dan lanjut kita akan membuatkan teman-teman Oke kita akan tarik dulu begini Setelah itu disini lagi nih Oke begini ya Oke dan kita buat ke sana tindingnya nih Oke seperti ini Kemudian disini lagi ya Oke teman-teman Begini lagi kemudian Seperti ini Lanjut lagi disini lagi nih Oke jadi sudah terbentuk Seperti cumi-cumi nih di kandangnya Hacker bobe guys Oke seperti ini dulu Kemudian Bentar sabar nih Oke teman-teman Seperti ini ya Oke lanjut bentar disini Saya akan membuatkan lagi teman-teman begini Kemudian Seperti ini dan begini Kemudian sini Supaya warnanya ada Lainnya teman-teman Saya akan taruh dengan blok konamera dulu Kemudian teman-teman Seperti ini Lanjut lagi Sini lagi ya Saya akan taruh dengan blok konamera nih Lalu kemudian Di atasnya saya akan taruh Bentar dengan lantara laut dulu ya Lantara laut dulu nih Oke guys Seperti ini Ya disini saya akan taruh lagi dengan terrakota warna merah nih Lanjut lagi guys Begini lagi ya Oke Seperti ini jadinya Oke bentar disini saya akan taruh saja dengan blok konamera nih Supaya kelihatan bagus ya Dan ini pintu masuknya Kayak kandangnya Cumi-cumi raksasa ini Oke Kemudian teman-teman Disini saya akan taruh dengan kaca warna hitam begini Lanjut lagi teman-teman Disini lagi ya Oke Dan saya akan perlihatkan ini dia Bentuk dari cumi-cumi Di kandangnya aku ini Lihat Apakah Sudah mirip atau belum nih Iya Biarin aja kalau gak mirip ya Langsung saja teman-teman Disini saya akan hias dulu Saya akan taruh dengan blok warna merah nih Oke Kemudian teman-teman Sini lagi Setelah itu saya akan taruh dengan Di atasnya terakota warna merah lagi Saya akan samakan seperti tadi nih Oke Seperti ini Kemudian Begini lagi Kemudian seperti ini Lanjut lagi guys Saya akan buat lagi begitu Gini Kemudian sini lagi Lalu kemudian Seperti ini Kemudian lagi teman-teman Sini lagi Oke Seperti ini Lanjut Kita akan taruh bagian teman-teman Dan seperti ini Saya akan taruh saja dengan kaca warna hitam nih Oke Seperti ini guys Kemudian Bentar Disini lagi Saya akan buatkan bagian ini Oke Begini Lanjut teman-teman Disini lagi ya Oke Dan kemudian Begini lagi nih Dan saatnya Saya akan buatkan apa nih Oke Oke Saya akan tambahkan dulu begini ya Di pinggirannya adalah atap begini Oke Di kandangnya Cumi-cumi raksa ini Teman-teman begini dulu Saya akan percepat dulu Saya akan taruh di pinggiran-pinggiran sini Oke Setelah itu sini lagi guys Kemudian Ya teman-teman begini lagi Setelah itu sini lagi Setelah itu Seperti ini Lanjut lagi guys Begini lagi Dan kemudian Seperti ini ya Saya akan buat lagi seperti tadi Saya akan buat begini dulu Oke Saya akan taruh dengan lempeng Apa yang namanya Saya sudah lupa nih Lempeng granit nih Oke Begini guys Setelah itu Disini lagi Lanjut Kemudian Sini lagi guys Oke Benter Sini lagi Saya akan taruh Dan kemudian Begini lagi guys Oke Sini lagi Setelah itu Begini lagi guys Begini lagi Kemudian Tinggal di depan sini Saya akan taruh dengan lempeng granit Seperti ini jadinya Dan coba kita kali dari atas Apakah bagus Satu-satunya nih Oke Lumayan bagus juga nih Oke Jadi untuk lantainnya ini Saya akan taruh saja Dengan blok kuarsa ya Saya akan ganti dulu Begini Bentar Di tengah sini juga ya Saya akan taruh lagi Dengan blok kuarsa nih Oke guys Seperti ini Lalu kemudian Jadi jalannya itu Ada tiga blok Oke teman Begini Seperti ini Oke Kita akan taruh dulu Dengan blok kuarsa nih teman Oke Kemudian sini lagi Saya akan buatkan Begin guys Oke Begin ya Bentar Ini lagi Seperti ini Dan teman Saya akan membuatkan Aquarium nih Jadi aquarium itu Ada dua ya Sebelah disini Kayak mulai sini lagi teman Oke Jadi saya akan taruh Batasnya Saya akan taruh dengan Blok Pliss Marine Oke Teman Begini ya Setelah itu Sebelahnya lagi Saya akan membuatkan Gini Saya akan taruh Begini Seperti ini guys Oke Begin ya Lanjut Teman Teman Disini saya akan taruh Saja Bentar Saya akan membuatkan Garisnya dulu Begin ya Kemudian Sini lagi nih Saya akan membuatkan Seperti ini Oke Jadi teman Saya akan taruh Dengan Kaca nih Ini saya akan membuatkan Aquarium Di dalam Kandangnya Cumi-cumi raksa ini Oke guys Seperti ini Kemudian Sini lagi Saya akan membuatkan Dulu begini Saya akan taruh Begini jadinya Oke Saya akan membuatkan Begini dulu Saya akan kasih batas Dan seperti ini guys Oke Bentar-bentar Begini ya Setelah saya akan Taruh dengan kaca Lagi Begini Seperti ini Dan tinggal kita isi air Di sebelah situ ya Di sini Jauh gue teman Oke Sebelah sini juga Saya akan taruh Dengan begini Kemudian Begini lagi guys Saya akan taruh Saja dengan kaca Begini Oke Seperti ini Kemudian Sini lagi ya Dan di atasnya Saya akan taruh Dengan lempeng Begini Warna biru Mudah teman Oke Seperti ini Lanjut lagi Di sebelah sini lagi Saya akan taruh Dengan lempeng Begini teman Oke Gini Kemudian Seperti ini Di sebelah juga nih Saya akan taruh Begin guys Kemudian Sini lagi Dan seperti ini nih Coba kita kalah dari atas Wow Oke Sudah hampir jadi Kandangnya Cumi-cumi raksa ini Setelah itu Saya akan taruh Dulu dengan Block warsa Untuk lantai Supaya kita bisa berjalan-jalan Di dalam Kandangnya Oke Saya akan gali Teman Gimana Saya akan taruh Dengan block warsa Oke Seperti ini Dan lanjut Saya bakalan Di lantai Di dalam Aquariumnya Cumi-cumi raksa ini Saya akan taruh Saja dengan Pasir Oke Saya sudah taruh Pasir Di bawah Aquarium Teman Saatnya Saya bakal Isi dengan air Oke Saya akan ambil dulu Airnya Dan saya bakal Isi dulu Dengan air Oke Di dalam Aquariumnya ini Aku dibantu oleh Si Ipin Untuk mengisi Air di Aquariumnya Dan sebanyak lagi Saya akan Taruh dengan air Begini teman Oke Isi sampai full Setelah itu Sini lagi Saya akan isi dengan Air Teman Oke Sementara Si Ipin Mengisi air Di Aquariumnya Cumi-cumi raksa ini Teman Saya bakal Hias dulu Di kandangnya Aku Oke Jadi saya akan Taruh Dengan rak Buku Setelah saya akan Taruh Dengan kursi Tempat duduk Kayak gini Kemudian Sini lagi Saya akan Buatkan Dulu Begini Oke Saya akan Taruh Rak Buku Seperti ini Lanjut Kemudian Di sebelah Sini lagi Saya akan Taruh Dengan rak Buku Begini Oke Gitu Saya Hiasannya Dan Kemudian Disini Di dalam Aquariumnya Saya akan Isi Begitu Saya akan Tumbuhkan Dengan Rumput Laut Oke Jadi Dalam Aquariumnya Ada Rumput Laut Oke Saya Banyak Lagi Akan Tanam Rumput Laut Kemudian Sini Lagi Oke Bentar Begini Lagi Lanjut Lagi Oke Ya Tinggal Sebelah Lagi Kolam Lanjut Lagi Lagi Lalu Kemudian Saya akan Taruh Dengan Apa Namanya Koral Api Dan Koral Tabung Pokoknya Begini Supaya Ada Hiasan Di Aquarium Si Cumi Cumi Raksain Oke Begini Jadi Sudah Selesai Kandangnya Cumi Cumi Raksasa Buatan Hacker Lagi 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 Masa Tidak Ada Pintu Oke Seperti Ini Jadinya Apakah Bagus Jika Bagus Kandangnya Cumi Raksasa Punya Aku Bantu Dilek Sampai Sari Oke Lagi Saya Bakal Lihat Lagi 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 Masuk Lagi 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 Dengan Patung Cumi Cumi Raksasa Disini Saya Bakal Masukkan Saja Cumi Cumi Raksasa Oke Kita Lihat Cumi Cumin Bagaimana Ini Dia Cumi Cumi Oke Besar Banget Cumi Cumin Tapi Kita Kita Perbanyak Cumi Cumi Di Dalam Aquarium Kandangnya Cumi Cumi Raksasa Oke Sudah Lagi Teman Teman Saya Banyak Lagi Sini Saya Isi Dengan Cumi Cumi Di Kolam Kemudian Sini Lagi Oke Begini Lanjut Lagi Sini Lagi Saya Isi Dengan Cumi Cumi Robert Ini Oke Sudah Ada Cumi Cumi Di Kandangnya Hacker Bob Lihat Wow Bisa Melihat secara langsung Oke Seperti Langsung Saja Daripada Lama-lama Kita Mulai Saja Melakukan Penilai Ultimasi Karena Buatan Kami Bertiga Noob Pro Dan Hacker Jadi Kandang Pertama Kandangnya Si Upin Kita Lakukan Penilai Dan Ini Kandangnya Si Ipin Wow Kandang Cumi Cumin Ternyata Begitu Kita Sampai Ntar Setelah Kandangnya Si Upin Dan Itu Mereka Berdua Halo Upin Upin Kandang kamu Sudah jadi Oh iya Kandang aku Sudah jadi Oke Rasa saja Kita Bakal Melihat Kandangnya Si Upin Kandang Cumin Cumin Kita Masuk Oke Silahkan Masuk Dan Seperti Ini Kandangnya Dan Kita Lihat Disini Kandang Si Upin Kandang Cumi Cumi Dengan Patung Cumi Cumi Yang Sangat Jelek Disitu Dan Si Upin Masuk Kedalam Aku Aku Maksuk Kita Hancur Saja Kita Lompas Dan Kita Berenang Bersama Cumi Cumi Di Dalam Kandang Ini Oke Halo Cumi Cumi Iya Teman Seperti Ini Wow Bagus Makan Tapi Kandangnya Jelek Lihat Hanya Biasa Kandangnya Teman Lihat Oke Lumayan Bagus Kandangnya Oke Seperti Itu Jadi Cocoknya Kita Kasih Poin Berapa Untuk Kandangnya Si Upin Kira Kira Jadi Aku Kasi Poin Berapa 70 Poin Dan Si Upin Kasih Poin Berapa 20 Poin Jadi Total Nilainya 90 Poin Jadi Kalian Kasih Nilai Berapa Untuk Kandangnya Si Upin Tulis Di kolom Komentar Kandang Cumi Cumin Ini Langsung Saja Pn Lain Kedua Kandangnya Si Pro Ipin Kandang Cumi Cumi Raksa Dengan Patung Cumi Cumin Di Belakang Itu Kita Kalian Saja Seperti Kandangnya Kita Lihat Secara Bersamaan Ayo Upin Kita Masuk Silahkan Masuk Ke Kanannya Si Upin Dan Disini Ada Aquarium Aquarium Si Cumi Cumi Raksa Disini Kata Si Pin Jangan Dihancurin Ya Ayo Kita Masuk Di dalam Aquarium Oke Begini Dan Kita Beranam Bersama Cumi Cumi Lagi Dan Aquarium Nya Bocor Lihat Oke Seperti Dan Ini Ruang Depannya Kemudian Ini Aquarium Cumi Dan Di dalamnya Ada Penu Dengan Rumput Laut Dan Juga Koral Warna Merah Dan Juga Warna Biru Oke Langsung Kita Kasi Poin Berapa Ini Gimana Kalau Saya Kasi Poin 70 Poin Dan Si Upin Kasi Poin Berapa Ini Ya Si Upin Kasi Poin Berapa Ini Upin Cepat 10 Poin Jadi Total Nilainya Adalah 80 Poin Guys Nilainya Lebih Karena Kandangnya Si Upin Ini Kecil Banget Lihat Kecil Atau Ukurannya Sama Oke Seperti Itu Setelah Saja Penilain Kedua Adalah Kandangnya Si Hacker Oh Oke Kandangnya Aku Kandang Cumi Cumi Raksasa Disini Dengan Patung Dan Terus Saja Raksasa Oke Dan Teman Teman Upin Kamu Masuk Bukan Masuk Tapi Badan Di depan Pintu Gerbang Ini Kita Kali Dari Atas Seperti Bentuk Kandangnya Aku Bentuk Cumi Cumi Lihat Oke Udah Mirip Oke Jadi Upin Sudah Berada Di Kandangnya Aku Dan Disini Oke Ini Ada Cumi Cumi Lihat Dan Kita Masuk Saja Secara Bersamaan Oke Seperti Ini Ada Aquarium Di Kiri Kanan Cumi Cumi Lihat Dengan patung Cumi Cumi Raksasa Punya Aku Ini Jadi Upin Mereka Malah Berenang Disini Oke Kanannya Aku Paling Bagus Dari Mereka Baru Nih Dia Cumi Cumin Kita Bisa Nangkap Satu Dan Kita Bakal Goreng Cumi Cumi Ini Pasti Bakal Enak Ketasi Ipin Jelek Ya Punya Kamu Paling Jelek Ipin Oke Sini Lagi Seperti Ini Oke Kemudian Begini Lagi Ada Kolam Ada Empat Aquarium Di Kanan Cumi Cumi Raksasa Punya Hacker Wapain Dan Kemudian Sini Ada Ruangan Tempat Duduk Dan Juga Raku Buku Dan Juga Di depan Situ Ada Raku Buku So Lagi Terkasih Poin Jadi Ipin Upin Kalian Kasih Poin Berapa Jadi Si Ipin Kasih Poin 60 Poin Dan Upin Kasih Poin Berapa 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 70 Ya Tentu Saja Guys Oke Dan Si Upin Juara Kedua Dan Si Ipin Juara Terakhir Guys Ya Kasih Banget Si Ipin Sudah Masuk Kedalam Bedrock Oke Guys Jadi Sudah Selesai Tantangan Hari Membuat Kandang Jumi Jumi Raksasa Atau Giant Squid So Thank you Udah Nonton Sampai Selesai Jadi Jika Kalian Punya Ide Lanya Membuat Kan Apalagi Tulis Saya Di